Pemirsa doa dan dukungan kepada istri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yakni Kristiani Herawati alias Ani Yudhoyono terus mengalir. Salah satunya Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwondukroho yang meminta Ani Yudhoyono untuk tetap berpikir positif saat diuji dengan penyakitnya. Doa dan dukungan terus mengalir kepada istri Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono Kristiani Herawati alias Ani Yudhoyono. Sejumlah tokoh mulai dari Presiden Jokowi Dodo, mantan Ketua MK Mahfud MD hingga Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwondukroho turut mendoakan kesembuhan Ani Yudhoyono. Oleh video yang diunggah di media sosial, sesama penginap kanker stadium 4, Sutopo meminta Ani Yudhoyono untuk tetap berpikir positif saat diuji dengan penyakit. Mungkin saya bukan siapa-siapa buat ikuan, tetapi saya sebagai penyintas kanker baru-baru stadium 4 yang sudah lebih dari satu tahun saya menjalani kanker. Dan hari ini kemoterapi ke-8, saya memahami bagaimana lahirnya dan batinnya, apa yang ibu rasakan. Yang penting, ibu harus tetap semangat, ibu harus sabar menerima ujian ini. Ini sebagai petanda bahwa Allah sayang dengan ibu. Dan tetaplah semangat. Sementara itu pada Kamis kemarin, Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto Menyenguk, Ani Yudhoyono ke National University Hospital Singapura. Kedatangan Prabowo bersama elit Gerindra disambut besan SBY, Hatta Rajasa, dan sejumlah petinggi demokrat lainnya. Ini kabar sakitnya mantan ibu negara ini beredar di media sosial. Melalui foto yang tersebar, Ani Yudhoyono sedang terbaring di rumah sakit didampingi anggota keluarganya, termasuk keempat cucunya. Masyarakat berharap, Ani Yudhoyono dapat segera pulih dan kembali ke tanah air. Tim Liputan Ainews melaporkan.